Warga Soloraya jangan lupa saksikan Festival Musik Project D yang dikelar di Decoloma, Dukawaten, Karangenyar pada Sabtu 29 Oktober. Festival musik yang menghadirkan musisi lokal dan nasional ini akan dikelar selama dua hari hingga Minggu 30 Oktober. Menariknya festival musik kali ini menampilkan beragam genre musik. Deretan musisi yang akan tampil mulai dari Pamungkas, Fieratel, Darboy, Kodiak, Tejang Cuters, Soloensis, Okai, Kahitna, dan masih banyak lagi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silahkan rekan, Septi. Ya baik, Firda dapat saya laporkan dari Decoloma, Dukawaten, Karangenyar, di mana pada hari ini dimulai festival musik yang bertajuk proyek yang dikelar pada mulai hari ini Sabtu 29 Oktober hingga Minggu 30 Oktober tahun 2022 esok, di mana menariknya festival musik ini menampilkan berbagai genre musik. Tak hanya menampilkan musisi lokal saja namun juga musisi nasional, di mana pada hari pertama hari ini tanggal Sabtu 29 Oktober 2022 dimulai sekitar pukul 14.45 atau jam 3 nanti akan ada penampilan dari Bilal dan Ade Palo serta Delika. Kemudian ada Okai dan Pacar Merah serta Koldiam, Gilms, Pierretal, Pamukkas, dan Darbegeng. Kemudian pada hari kedua besok akan ada penampilan dari Arjito Kramono, Re-Atleti Club, Suki Burnean, Keitah, Mawang, hingga Black Horses. Di mana nantinya akan ada dua pangkung di Decolomado ini, yakni pangkung Madu Suara dan pangkung Wirana. Dapatlah saya laporkan di lokasi kejadian, di mana di lokasi festival kali ini penonton mulai pendatangan dan open gate sendiri akan dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi bagi warga Solo Raya yang ingin menikmati festival musik bisa datang ke Decolomado, Karanganyar, di mana akan dibuka pada mulai hingga Minggu 30 Oktober tahun 2022 nanti. Nah hanya penampilan festival musik juga nanti akan ada berbagai mercedas yang ada di dalam dan juga tiket masih bisa dibeli pada hari ini. Kota Solo dipilih untuk menjadi pilot proyek dari proyek D ini sendiri, karena memang kota Solo merupakan kota yang memiliki simbolik spirit of Java, sehingga nantinya akan menularkan proyek D ini ke daerah-daerah lainnya. Seperti itu video dapat saya laporkan dari Decolomado. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!